Ibu, kalau sekarang tiba-tiba Yusuf Mansur datang mengajak ibu untuk berinvestasi, ibu mau nggak? Oh, nggak. Atau diajak untuk membeli saham? Tidak. Tidak ya? Diajak untuk bersedekah kepada dia? Kalau bersedekah saya bisa kemana aja, nggak harus ke dia. Terima kasih telah menunjungi channel ini, mohon maaf, tiga hari ini kita tidak mengupload ya, dikarenakan satu kesibukan. Oke, dalam video kali ini, saya akan mereview atau mereaksin video dari Taiba Channel, wawancara dari Pak Darso Arief, bersama salah satu korban baru lagi, yang baru muncul maksudnya di media, ini Ibu Iin. Dan dia juga ikut patungan usaha investasi senilai 12 juta dengan janji keuntungan 8% per tahun. Sejak 2012 beliau investasi, dan dalam video ini, beliau Ibu Iin mengatakan tidak mendapat informasi setelah uang ditransfer hingga hari ini. Dimana janji dari investasi tersebut akan dikembalikan setelah 10 tahun. Hitung saja 2012 ditarik ke tahun ini, sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Namun, beliau tidak mendapat informasi apa-apa, hingga akhirnya kemudian beliau membuat surat kuasa untuk mensumasi Yusuf Mansur. Dan, video dari yang saya nonton Taiba Channel kemarin oleh Pak Darso, insya Allah dalam waktu dekat ini akan memberitahukan ke kita melalui video, laporan perkembangan dari laporan para korban yang dimasukkan ke kepolisian. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita simak saja wawancara Pak Darso Harif dengan Ibu Iin ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinastain ala umurid dunia wadid. Allahumma sholli ala sidinan muhammad wa alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Hari ini, hari Senin, tanggal 29 November 2021, saya beradu di Bekasi. Saya menjadi tamunya Bu Iin, seorang pensiunan di Bekasi. Bu Iin ini adalah salah satu peserta patungan usaha investasi patungan usahanya Bapak Yusuf Mansur ya Bu? 12 juta. Ya, nanti Bu Iin akan bercerita pada kita, berbagi informasi, berbagi pengalaman soal bagaimana Ibu Iin berinvestasi dengan Yusuf Mansur. Bu, Ibu berinvestasi dengan Yusuf Mansur itu patungan usaha ya Bu? Ya, patungan usaha. Berarti tahun 2012 ya, waktu itu Ibu tinggal di Jakarta ya, masih aktif bekerja ya Bu? Ya, masih aktif. Kenapa Ibu mau berinvestasi dengan Yusuf Mansur waktu itu, Bu? Ya, pertama untuk menyimpan uang saya, terus kedua kata Ustadz Yusuf Mansur itu untuk sekalian bersedekah, karena akan dibuat hotel kan, hotelnya untuk jemaah haji. Oh gitu ya, ibu ingat, ibu mendapat informasi itu, apa ketemu Yusuf Mansur atau mendengar dari mana Bu? Dari TV, dari ANTV, yang kalau nggak salah, yang wisata hati. Oh, acara wisata hati subuh itu ya Bu ya? Dan Ibu tertarik ya Bu? Iya, lama-lama tertarik, tadinya kan saya sering melihat kayak gitu, tadinya sih nggak tertarik. Lama-lama kok banyak yang pada daftar itu, akhirnya saya ikut daftar. Sebenarnya apa sih keuntungannya waktu itu dijadikan oleh Sumatera, ibu? Keuntungannya cuma dapat per tahun 8%, sebenarnya. Terus 10 tahun akan dikembalikan, bersama dengan keuntungannya. Iya, ibu transfer apa, transfer langsung waktu itu? Transfer. Transfernya ke rekening? Ke rekening Bank Mandiri. Kemalian ATM. ATM Mandiri. ATM Mandirinya waktu itu kan? Ke rekeningnya Ustaz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur langsung, nama-nama Yusuf Mansur gitu Bu? Iya. Oh gitu ya, iya, iya. Nah, uang yang ibu pakai untuk men-transfer waktu itu, itu dari mana Bu? Dari gaji ibu atau tidak? Dari gaji. Gaji ya? Iya. Besar gaji ibu waktu itu Bu? Ya nggak sih kan, karena per bulan-per bulan terkumpul lah jadinya. Jadi sesukunya itu uang dari boleh, boleh kumpulin ya Bu? Iya, iya, iya. Iya, di sini saya menambahkan ya, karena banyak juga komentar yang mengatakan bahwa, investasi itu bisa untung, bisa rugi. Kalau tidak tahu ilmu investasi, kenapa kemudian ikut investasi? Di video sebelumnya saya juga pernah membahas bahwa untuk sukses dalam satu hal, satu bidang, kita harus menguasai ilmunya. Namun di sini saya juga menyadari bahwa para investor-investor ini, ibu-ibu, orang tua, mereka investasi karena nama Yusuf Mansur di situ. Mereka tahu Yusuf Mansur di situ. Ustadz Yusuf Mansur, makanya mereka investasi. Saya paham di sini seperti misalkan ibu Suratih kemarin yang diwawancarai di Wonosari. Ngomong investasi aja masih beleputan, mohon naaf ini. Itu artinya mereka tidak benar-benar menguasai bidang itu, hanya karena mereka percaya dengan sosok Yusuf Mansur. Saya rasa orang yang membuka usaha di bidang investasi bukan cuma Yusuf Mansur, banyak. Banyak. Yang benar-benar konvensional ya, tidak membawa-bawa apa ya istilahnya di sini, embel-embel gitu. Namun kenapa mereka kemudian menjatuhkan pilihannya kepada Yusuf Mansur? Ya karena itu tadi. Karena nama Ustadz Yusuf Mansur gitu. Jadi mohon kawan-kawan menyadari. Dan tolong berkomentar memposisikan diri sebagai korban gitu. Jangan juga kemudian mengatakan bahwa Pak Darso ini terlalu banyak urusan, ikut campur segala macam. Kalau saya malah berpikir sebaliknya, justru orang-orang seperti Pak Darso inilah yang masih mempunyai sisi sosial, kemanusiaan, yang mau merepotkan diri, sibuk, ke sana kemarin mewawancarai korban gitu. Dia berbuat seperti ini saja masalah belum selesai sampai hari ini. Kita sudah mempublikasikan di media Caya Islam beberapa bulan terakhir ini benar-benar mengupload tentang Yusuf Mansur. Karena memang itu juga sudah menjadi janji saya. Di awal-awal video saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membuka masalah ini, terus-menerus mengupload konten mengenai Yusuf Mansur secara kontinu tanpa berhenti sampai masalah ini benar-benar selesai. Sampai benar-benar selesai. Karena ini janji saya secara tidak langsung kepada korban gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya waktu itu Ibu melihat Yusuf Mansur bagaimana sosoknya? Baik, terus sepertinya ya benar gitu yang dia bilang, emang sedekah kan akan melipat-gandakan, Allah melipat-gandakan. Tapi saya melipat-gandakannya ya, itu kan kalau sedekah itu bukan hanya uangnya, bisa dengan kesehatan itu sedekah. Kesehatan itu riski, di situ tidak selalu uang. Bu, kalau setelah Ibu transfer, terus Ibu dapat apa, Bu? Tidak dapat apa-apa, saya cuma dapat sertifikat saja. Sertifikat itu langsung dikirim ke alamat Ibu atau? Langsung dikirim ke alamat saya. Alamat saya, 12 juta, Bu ya? Ibu ingat ya, itu kapan itu, Bu? 2012 atau tahun berapa? Kayaknya tidak lama setelah itu, Pak. Setelah saya transfer, tidak lama, terus dikirim. Dikirim ke alamat Ibu, ya? Berarti alamat Ibu, data Ibu ada sama mereka, ya? Kalau salah ke alamatnya alamat kakak saya, karena waktu itu ke alamat kakak saya yang bekas. Bu, saya mau nanya, Bu. Yusuf Mansur kan bilang bahwa dia telah mengembalikan 2.000 orang. Uang dari 2.000 orang, peserta patungan usaha, Bu. Ibu termasuk yang dikembalikan? Tidak, belum. Belum ada sama sekalipun saya, belum ada kabar apapun. Semenjak habis saya transfer, tidak ada kabar apapun, tidak ada. Hanya dapat surat itu saja, surat itu. Nah, surat itu apa, Bu? Yang sertifikat, terus ditambah saya yang ke tanda tangan, yang menjadi Kopindo itu. Jadi Ibu ditawarkan untuk menjadi anggota Kopindo. Tapi Ibu tidak benar tangannya itu? Tanda tangan, disusul saya. Tanda tangan, saya kembalikan itunya. Ibu sudah tanda tangan? Artinya Ibu diajak untuk masuk sebagai anggota Kopindo? Nah, Ibu tahu tidak hak-hak kewajiban Ibu setelah menandatangkan surat itu, Bu? Waktu itu sih, di dalam surat itu cuma dihilang, jadi kayak kerjasama, gitu. Saya memasukkan modal, gitu. Tapi komitmen untuk membagi 8% keuntungan tiap tahun itu tetap ada, kan, Bu? Sepertinya tetap ada, ya? Tetap ada, ya? Termasuk mengembalikan uang itu setelah 10 tahun. Sekarang kan sudah 10 tahun, Bu, ya? Dari yang dijanjikan, gitu, Bu. Bu, jangan saya mau tanya. Bu, saya mau nanya, Bu, Ibu dikirimi surat oleh Kopindo itu, Ibu tengerti nggak isi surat itu? Saya baca. Baca. Cepat kan karena waktu itu saya sibuk kerja, ya? Jadi nggak sampai sempat dipotokopi. Dan saya baca sekilas, gitu, Pak. Nggak sampai mendetil, gitu, saya bacanya. Ibu tanah tangan dan Ibu kirim kembali. Iya, kirim kembali. Berarti data Ibu ada sama mereka, dong, Bu? Iya, ada. Katanya sih memang ada. Katanya masih ada di notaris, katanya. Masih ada di notaris? Ibu percaya, Bu? Masih ada notaris? Nggak percaya. Cuman selama itu notaris ngapain, ngapain sampai selama itu, gitu. Iya, iya. Data orang. Iya. Ibu, ibu begitu. Terus sekarang Ibu melihat banyak orang mengkritik Yusuf Mancer, Bu. Di website, di video, dan lain sebagainya. Termasuk mengkritik soal Hotel City yang Ibu ikut buat. Apa yang ada dalam pikiran Ibu setelah mendengar atau melihat kritik Yusuf Mancer? Setelah melihat itu, ya Allah. Maksudnya kok Ustadz seperti itu, ya? Iya. Bukannya mengajarkan yang baik, malah jadi contoh yang tidak baik, gitu. Iya, iya. Jadi saya miris sekali, gitu. Bagaimana kalau dia sampai nggak ada umur atau apa, gitu, ya? Iya. Ya Allah, kita aja kalau punya utang sedikit tuh, kayaknya beban, gitu. Bagaimana kalau saya meninggal, gitu. Ibu yakin bahwa Yusuf Mancer ngutang sama Ibu dong? Iya, yakin lah. Jadi ngutang. Iya. Yang saya mau tanya begini, Bu. Selama ini ada upaya nggak Ibu minta kembali uang Ibu? Iya, kemarin itu kan saya sempat ya, saya ke IG-nya Instagram-nya Kopindo itu. Kopindo kalau IG-nya Yusuf Mancer tadi, tadinya saya nggak pakai new. Jadi saya ngerem DM, tapi nggak dibaca. Karena nggak tahunya dia berubah jadi Yusuf Mancer, new. Saya DM, pasal nggak ada ini. Pas udah ke itu, yang kedua kali, yaudah saya mendingan ke ini aja. Karena kan nggak ada respon ke yang Kopindo. Kopindo. Saya minta pengembalian uang. Terus kata dia, Dibalas lah sama ADM-nya Kopindo itu. Dia bilang, kirim via email aja, gitu. Formatnya bebas, katanya. Terus Ibu kirim? Terus saya kirim email. Itu kapan, Bu? Baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini. Baru sekitar bulan September, kayak gitu deh. Baru lah. Baru 2021. Setelah itu? Setelah itu dijawab lah sama dia. Dijawab, dikasih lah, dikirim form gitu. Jadi saya harus isi form itu. Berserta pengembalian sertifikat itu. Dan bukti transfer. Sedangkan saya nggak ada bukti transfernya. Nah, sedangkan Ibu nggak punya bukti transfer lagi? Nggak ada. Nah, terus Ibu isi form-formulary itu? Belum, belum sempat saya isi. Karena saya ngeliat video Bapak gitu. Terus banyak yang di IG itu, di Instagram-nya Kopindo. Saya udah 2 tahun gitu. Tapi kok nggak ada pengembalian gitu. Terus saya pikir-pikir lagi. Yaudah deh, nanti saya tunggu sampai 10 tahun. Apakah dia akan mengembalikan? Terus ternyata, Pas saya ngeliat yang di video-video Bapak gitu. Banyak yang orang dikembalikan. Tapi dengan harus samasi dulu gitu loh. Iya, iya, iya. Seharusnya mereka yang proaktif dong gitu, Bu. Nah, berarti Ibu termasuk, Ibu bukan termasuk 2.000 orang yang dibilang sudah diganti, Bu. Semua Ibu percaya nggak sih kalau sudah mengganti 2.000 orang itu uangnya? Nggak percaya, paling beberapa. Kayaknya suka ada yang bilang sih, Saya udah diganti gitu. Itu sih ada kayak gitu komentarnya gitu. Iya, iya. Nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Nggak percaya. Saya ini Yusuf Mancur lah. Atau kamera itu Yusuf Mancur lah. Oke. Kamera itu Yusuf Mancur. Kira-kira apa yang Ibu katakan? Mau katakan kepada Yusuf Mancur? Saya katakan kepada Ustadz, supaya mengembalikan hak saya gitu. Karena kan saya selama ini, sekarang sudah tidak bekerja lagi. Saya sangat membutuhkan uang itu. Iya. Untuk usaha, untuk sehari-hari, biaya sehari-hari gitu. Iya. Itu yang ini. Dan, tapi kan doa uang, 12 juta ketika Ibu setor waktu itu, tahun 2012, kan nilainya berkurang. Iya, nilainya pasti lah. Nggak ada harganya sekarang 12 juta hari ini. Jadi kalau begitu, berapa yang Ibu minta gue Yusuf Mancur? Iya, sesuai, untuk 8 persen sih mungkin kecil ya. 8 persen saat ini, coba dari 12 juta, 8 persen sepertahun. Kalau saya selama ini, ikut usaha dengan teman saya. 10 juta itu dapat 2 juta ya sebulan gitu. Eh, sebulan selama setahun kan. Setahun itu 2 juta gitu. Itu kan lumayan juga kalau 2 juta. Kalau itu kan 8 persen paling seberapanya dari 800 ya kalau 10 juta. Kalau ini 10 juta, dikasih 2 juta. Dikit sekali ya, Bu. Kalau gitu, berapa yang Ibu memintakan tadi? Supaya adil gitu, Bu. Iya kan, nilai tanah itu kan lama-lama nambah ya, pasti harganya akan sesuai dengan nilai yang investasi saat ini aja. Berarti kalau dikonversi dengan harga dolar berarti banyak ya, Bu? Iya, banyak. Karena nilai uang nilai yang stabil itu kan emas ya, Bu? Iya, benar. Yang nggak berubah ya. Yang berubah ya. Jadi ini tetap minta. Maksudnya, kalaupun dia turun, nggak terlalu banyak kalau emas. Mudah-mudahan Isu Masyur mendengar ini dan dia mau ganti. Tapi kan kayaknya Ibu pesimis ya, ya? Pesimis ya. Ibu ini sudah pesimis dengan apa? Janji-janji Isu Masyur dan ganti. Tapi insya Allah. Tapi kalau Allah ya melunakan hati, Ustadz. Isu Masyur. Oke, itu terhadap Isu Masyur ya. Kalau terhadap teman-teman ibu sendiri yang sesama petungan usaha, apa yang Ibu pesankan kepada mereka, Bu? Ya, terhadap teman-teman ya harus optimis ya. Optimis untuk menagih. Untuk menagih. Optimis untuk menagih ya. Apalagi sekarang ada Bapak yang menolong gitu. Saya juga lagi cari-cari. Ini IG ada yang 2 tahun dia bilang nggak apa, nggak ada, nggak diklaim itu, nggak cair-cair gitu. Saya lagi cari orangnya, siapa gitu. Banyak juga sih. Bu, kalau sekarang tiba-tiba Yusuf Masyur datang mengajak ibu untuk berinvestasi, ibu mau nggak? Oh, nggak. Atau diajak untuk membeli saham? Tidak. Tidak ya? Diajak untuk bersedekah kepada dia? Kalau bersedekah saya bisa kemana aja. Nggak harus ke dia. Jadi kalau diajak investasi, ibu udah nggak mau, ajak bisnis nggak mau gitu. Jadi ibu sebenarnya udah nggak percaya ya, ibu ya? Nggak percaya. Dengan adanya dia korban-korban seperti itu, apalagi saya juga termasuk yang korban gitu ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada niat baik dari dia, misalkan ngasih kabar gitu, ini loh. Misalkan merugi, ya bilanglah merugi gitu. Terus kalau ibu begitu mendengar bahwa Yusmancer membeli saham seharga 80 miliar terus membayar pajak 200 juta sehari, bagaimana perasaan ibu? Miris sekali, Pak. Miris sekali ya? Atau dia mempertahankan kemengahuan mobil dia, benar-benar. Udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Sedangkan utang kemana ibu-ibu ya. Itu ya, luar biasa ya. Oke. Kalau ibu berpikir soal investasi itu yang gimana sih? Kalau menurut ibu yang kalau sekarang investasi yang balik itu yang menurut ibu gimana sih, ibu? Ya kalau investasi itu kan harusnya yang jelas gitu loh. Misalkan pembagian keuntungan segini-segini dari untungnya segini, nanti akan dibagi ke para pemegang saham. Itu kan seperti itu jelas gitu loh. Kalau ini 8% enggak ada beritanya. Dari yang awal itu saya enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Belum pernah apapun dan berita. Ngelus ya? Iya. Jadi kalau sekarang dia jargon syariah yang dia kedepankan, dia tonjolkan? Iya, saya udah enggak percaya lagi. Itu perbincangan saya dengan ibu ini ya. Setelah ini ibu ini akan tanda tangan surat kuasa ini dan sertifikatnya juga akan dibawa kepada saya kepada beberapa lawyer yang akan ibu ini sampaikan kuasanya dan insya Allah advokasinya akan dilakukan ya ibu ya sama teman-teman lawyer. para pemerintah di channel segera hubungi saya saya akan datangin dan kita berbagi cerita soal pengalaman anda berinvestasi dengan Isu Mansur dan ibu iin sudah mengajak teman-teman ya ayo kita optimis untuk menagi. Insya Allah banyak orang yang akan membantu. Terima kasih saya bisa dihubungi di 0812-899-153330 hubungi saya saya akan datangin bapak ibu para peserta investasi patungan usaha dan bisnis-bisnis Isu Mansur yang lain kita berbagi informasi berbagi cerita semoga hak-hak bapak ibu akan dikembalikan begitu ya bu ya akan dikembalikan oleh Isu Mansur kalau enggak kita akan lakukan sejumlah advokasi. Sementara ini ibu iin akan tanda tangan kuasanya dan sertifikatnya akan saya bawa. Terima kasih telah memperhatikan video ini semoga video ini jika dirasakan bermanfaat saya mohon untuk di subscribe kemudian boleh dikomentari dengan memberikan sejumlah ide kepada kami ya juga kepada ibu iin juga ide-idenya dan jika melihat video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak mungkin. Terima kasih Bila itu Fikual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya memang banyak apresiasi kepada Pak Adarso ini Pak Adarso ini dan beberapa orang-orang lainnya yang memang benar-benar niat ingin menyelesaikan masalah ini dan saya pun juga sudah berjanji dalam diri saya dan secara tidak langsung kepada korban bahwa saya akan terus-menerus membahas masalah ini sampai masalah ini selesai perkara kalian mau bilang itu fitnah kemudian karena banyaknya yang membahas masalah ini kemudian kalian mengganti istilah dengan ghibah insya Allah ke depan juga mungkin besok saya akan mengupload Ustadz Dr. Sepandi yang membahas masalah ini apakah boleh kita mengghibah mengenai sumansur atau tidak jangan kecil cara kita berpikir bagaimana korban-korban ini banyak kita tidak menceritakan air pribadi disini tapi menyangkut kemaslahan orang banyak umat di video sebelumnya Pak Adarso juga sudah mengatakan jangan sampai kemudian masalah ini diangkat oleh media sekuler jelas akan berdampak buruk buat kita kalau kita sendiri yang membahas kita orang Islam sendiri umat Islam sendiri dimana kita mencintai ulama saya mencintai ulama saya mencintai Ustadz mencintai da'i habaib kita mencintai sesama saudara muslim bukan berarti kemudian kita menutup mata terhadap apa-apa yang mereka lakukan benar atau salahnya tidak tidak juga begitu kemudian kita menjadi taklik buta kita mencintai syariat Islam sunnah sedekah segala macam kita mencintai sedekah disini kita tidak mempermasalahkan sedekah disini kita tidak mempermasalahkan mau malah berbisnis dalam Islam tidak terus terang tidak tapi sistem dan caranya caranya melaksanakan itu karena anda membawa nama Islam membawa nama Ustadz banyak investor bodong lain banyak tapi kenapa kita tidak bahas sudah ada media lain yang membahas itu sudah ada pihak lain yang membahas itu kenapa kita kemudian membahas masalah ini karena beliau membawa nama Ustadz membawa nama Islam disitu jadi kita peduli dengan saudara kita sesama Islam gitu bukan kita kemudian karena senang euforia menceritakan aib orang tidak ini bukan masalah pribadi saudaraku ini bukan masalah pribadi ini bukan masalah aib pribadi tapi menyangkut kepentingan orang banyak coba posisikan diri anda sebagai korban gitu apakah anda tidak berterima kasih ketika ada orang lain yang membantu anda agar masalah ini bisa selesai kira-kira korban-korban ini mau kemana kalau tidak ada media minimal sudah 2 bulan lebih hampir 3 bulan kita upload Cais mengupload mengenai video masalah ini tapi kalian lihat sendiri perkembangannya sampai di mana insyaallah kemudian tim-tim advokat ini sudah melayangkan laporan saya pikir mungkin sudah selesai disini karena di video sebelumnya Pak Darussi juga mengatakan beberapa waktu ke depan akan menginformasikan kepada kita perkembangannya di kepolisian karena mereka sudah masukkan laporan kemungkinan besar oke dari saya cukup sekian saya Talwalid see you on the next videos Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati